Keberadaan Ladislao kala Natalye Holscher Gombali Sule terungkap, nasib pertunangan disentil. Terungkap keberadaan Ladislao kala Natalye Holscher Gombali Sule. Asmara Ladislao dengan Natalye Holscher belakangan jadi sorotan. Pemicunya, Natalye dan Ladislao yang sudah bertunangan nampak jarang tampil bersama beberapa waktu belakangan. Bahkan Natalye justru memamerkan momennya video call dengan sang mantan suami, Sule di kanal Youtubenya. Terlebih dalam video itu Natalye sempat menyinggung soal mimpi dirinya bertemu dengan Sule yang mengajaknya rujuk. Sule yang mendengar ucapan Natalye lantas tak dapat menutupi ekspresi senyumnya yang nampak di layar ponsel Natalye. Nasib hubungannya dengan Natalye jadi pertanyaan, Ladislao akhirnya memberi penjelasan. Bule asal Spanyol itu membantah pertunangannya bubar. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 23 Januari 2024, Ladislao menyebut hubungannya dengan sang kekasih tak ada masalah dan aman-aman saja. Gak ada apa-apa kok, aman-aman aja, ujar Ladislao santai. Dia mengatakan, Natalye Holscher sempat keluar kota untuk syuting. Sementara Ladislao pun rupanya juga keluar kota. Hal itu membuat keduanya tak memiliki waktu untuk bertemu. Kemarin si Natalye memang lagi di luar kota syuting. Terus kebetulan gue juga di luar kota, syuting juga, jelasnya. Ladislao pun menyangkal hubungannya yang diterpah masalah karena tak pernah posting kebersamaannya dengan sang kekasih. Bukan kita gak posting bareng terus ada apa-apa, kan gak ada apa-apa gitu, ucapnya. Lebih lanjut, hubungan Natalye Holscher dengan Ladislao rupanya sudah mendapat restu dari pihak keluarga. Kabarnya Natalye Holscher dan Ladislao akan menikah di tahun 2024. Nenek Natalye yakni Oma Heti pun mengaku telah memberi lampu hijau untuk sang cucu menikah lagi pasca cerai dari Sulei Agustus 2022. Bahkan, Oma Heti mengatakan hanya tinggal menunggu hari hapernikahan Natalye dan Ladislao. Sudah, beri lampu hijau, tinggal tunggu hari hanya saja, kata Oma Heti, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Sabtu, 16 Desember 2023. Sementara Oma Heti memiliki pandangan tersendiri terhadap sosok Ladislao. Menurut sang Oma, sosok Ladislao adalah pribadi yang sayang keluarga. Ia yang sayang keluarga, sayang Adzam, terang Oma Heti. Dia seorang calon ayahnya Adzam menurut pandangan mata saya, sambungnya.